Sementara itu pemirsa tambang batu gamping di desa Wagil kecamatan Sukolilopati minggu siang kemarin longsor dan menimpa truk yang sedang melintas di bawahnya Berikut video amatir yang merekam Sugiyo warga desa gayar kerobokan yang bekerja sebagai sopir truk tambang yang tewas setelah tertimpa longsoran batu gamping di desa Wagil kecamatan Sukolilopati Kejadian tersebut terjadi pada minggu siang saat para sopir truk hendak memuat material batu gamping di area tambang tiba-tiba terjadi longsoran di tebing yang biasa dilewati truk Akibatnya seorang sopir yang sedang melintas di bawahnya tidak dapat menyelamatkan diri dan tertimpa material longsoran setinggi 25 meter sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia Turun kejadiannya di saat truk ingin mengambil batu, kabur dalam perjalanan melintasi tebing terjadi pergerakan tanah sehingga mengalami longsor dan mengenai kepala truk dan kemudian terkena perbatuan sehingga meninjauh dalam sopir truk Akibat kejadian ini untuk sementara waktu aktivitas penambangan dihentikan sambil menunggu hasil penyelidikan dari aparat kepolisian Polresta Pati Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan